Intro Salam, selamat pagi Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat memulai aktivitas kita pada hari sinan pagi hari ini Sebelum kita memulai aktivitas kita Kita bersekutu dengan Tuhan Melalui ibadah kita pada pagi hari ini Kita angkat pujian kepada Tuhan Kita bernyanyi Kami menanggalkan hasrat sia-sia Keinginan manusia Jiwa raga kami Hidup seluruhnya Tuhan kau lah yang ampunnya Dikau lah yang biasa Katut dimuliakan Seberhana Allah Jadikanlah aku Hamba bersahaja Dalam damai dan sejata Sucikanlah aku Agar kau ku pandang Dalam roh dan kau menara Arah ku padamu Bajamu ku cari Kini dan abadi Kita berdoa Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus kiranya menyertai kita sekalian Amin Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus firman Tuhan Yang menyapa kita Pada hari Senin Pagi ini Tertulis dalam kitab 1 Petrus Pasal yang ketiga Ayat yang kesembilan Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan Atau cacimaki dengan cacimaki Tetapi sebaliknya Hendaklah kamu memberkati Karena untuk itulah kamu dipanggil Yaitu untuk memperoleh berkat Demikian firman Tuhan Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Balas dendam itu biasa Karena memang rasa sakit Yang kita alami Rasa sakit yang kita bendam dalam hati kita Mungkin akan berkurang Jika kita membalaskan itu Kepada orang-orang Yang membuat rasa sakit itu Tapi sudara-sudara sebagai orang Kristen Inti kehidupan kita Bagaimana kita belajar untuk mengasihi Bukan untuk membalaskan dendam kita Bagaimana kita agar bisa memulihkan Kembali hubungan yang retak Sudara-sudara kemampuan kita Untuk bergaul dengan baik Dengan orang lain Merupakan tanda kedewasaan rohani kita Jika Anda menginginkan berkat Allah Dalam kehidupan Anda Maka Anda harus belajar menjadi pembawa damai Yesus berkata dalam kitab Evangelium Berbahagialah orang yang cinta damai Berbahagialah pembawa damai Karena mereka adalah anak-anak Allah Yesus tidak katakan Berbahagialah orang yang tenang Berbahagialah orang yang tidak terganggu Tetapi Orang yang berbahagia itu adalah Orang yang secara aktif Mengatasi konflik Orang yang secara aktif kerja keras Untuk memberitakan Kedamaian Sudara-sudara ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Maka untuk memperoleh kedamaian itu Untuk menjadikan kedamaian itu Melalui Nats 1 Petrus ini Agar jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan Cacimaki dengan cacimaki Istilah membalaskan disini Berarti Memberikan yang setimpal Atau memberikan kejahatan yang setimpal Atau memberikan cacimaki yang setimpal Bagi orang lain Tetapi orang-orang yang terpanggil Untuk damai itu Orang-orang yang terpanggil Untuk memberkati itu Orang-orang yang terpanggil Untuk menerima berkat itu Tidak membalaskan Maka sudara-sudara Tidak membalaskan itu Tidak memakai kesempatan Untuk membalaskan Walaupun dia memperoleh kesempatan Untuk membalaskan kejahatan Untuk membalaskan cacimaki itu Dan itulah kebesaran orang Kristen Dan itulah kebesaran kita orang percaya Tidak membalaskan Tidak membalaskan Secara otomatis Ketika kita tidak memakai kesempatan Untuk balas dendam cacimaki Atau kejahatan Maka disana kita Telah memberkati Maka memberkati Berarti kita mendoakan Supaya Tuhan Mendatangkan kebaikan Atau keselamatan Bagi kita Dan juga bagi orang lain Maka sudara-sudara Yang dikasihi Tuhan kita Kristus Melalui renungan pagi ini Kita dipanggil Untuk tidak saling membalaskan Untuk tidak membalaskan Kejahatan Untuk tidak membalaskan cacimaki Tetapi sebaliknya Untuk memberkati Tetapi sebaliknya Untuk menjadi berkat Maka sudara-sudara Yang dikasihi Tuhan kita Kristus Pertanyaan sekarang Bagaimana kita hidup Menjadi berkat Yang pertama Kita harus mampu Membina Persatuan di dalam kasih Kita harus mampu saling Mengasihi Untuk itu Dibutuhkan kasih Dan kerendahan hati Paulus berkata Kenakanlah kasih sebagai pengikat Yang mempersatukan Dan menyempurnakan Yang kedua Sudara-sudara Kita harus mampu Menjadi saluran berkat Allah Hendaklah kamu Memberkati Karena untuk itulah Kamu dipanggil Yaitu memperoleh Berkat Yang ketiga Kita harus mampu Menikmati hidup Dengan damai Siapa yang mau Mencintai hidup Dan mau menikmati hidup Melihat hari-hari baik Melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya Menjauhi yang jahat Dan mencari Perdamaian Karena itu Marilah kita Marilah kita Membiasakan hidup Saling mencintai Bukan saling membalas Saling memberkati Dan menjauhkan diri dari sikap Dan karakter hidup Yang saling mencacimaki Amin Berdoa Kami bersyukur Tuhan Buat berkat-berkat Tuhan Yang senantiasa menyertai kami Tuhan ajarkan kami Untuk saling mengasihi Untuk saling memberkati Untuk saling mencintai Bukan saling membalas kejahatan Bukan saling mencacimaki Ajarlah kami Untuk mengasihi orang lain Sebagaimana kami mengasihi Diri kami sendiri Berkati kami Tuhan Berkati aktivitas dan pekerjaan kami Hari ini Di dalam Kristus Yesus Amin Amin